Terima kasih kerana menonton channel ini. Jangan lupa untuk berpertimbangkan tekan-tekan subscribe dan tekan-tekan lonceng untuk mendapatkan isu terkini. Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, buku Tommy Thomas kegagalan paling besar. Berita sepenuhnya, pernah duduk sepentas bersama bekas peguam negara Tommy Thomas dan bekas pikadewan rakyat Tan Sri Muhammad Arief Madhusuf sewaktu awal penggal PH dahulu. Saya terima jambutan tersebut bukan hanya bagi membuktikan UMNO sedia bertukar pandangan dan berbahas dengan mereka, tetapi juga kerana menghormati institusi dan jawatan yang mereka pegang itu. Jadi saya tertarik apabila sehari dua ini timbul kontroversi mengenai buku memori yang ditulis Tommy Thomas yang bertajuk My Story Justice in Wilderness. Saya tertarik apa sebenarnya yang ditulis oleh Tommy Thomas sehingga menjadi buah mulut ramai. Cuma kalau hendak komen sesuatu, tentunya mesti baca dahulu. Setelah membaca buku tersebut, saya faham kenapa ia menjadi sensasi sampai ada yang buat laporan pulis dan memulakan tindakan saman. Jawatan peguam negara ini bukan jawatan kecil. Ia termaktub dalam Perlembagaan Perkara 145. Tentunya apabila menjadi peguam negara, Wai Ma setelah tamat tempo perkhidmatan pun, wujud etika dan dikorum yang sesuai dengan institusi tersebut. Tak boleh tulis sesuka hati seolah-olah mau menjadi wartawan insider. Tetapi tidak untuk Titi. Habis semua dihina dan dipersalah. Baik bos dia PM ke-7 yang melantiknya, baik PM 6 sehingga PM 2 pun tidak terlepas cemuhan. Penulisan Tommy Thomas tentang Al-Lilharam Tun Razak amat mendukacitakan apatah lagi datang dari seorang bekas peguam negara. Antara petikan yang ditulis berkenan insiden 13 Mei di mana beliau seakan-akan menuding jari ke atas Tun Razak. Dalam satu muka surat sahaja, Titi tanpa berselindung mendakwa bahwa Tun Razak mendalangi insiden paling hitam dalam sejarah negara Malaysia. Pertama, Evidence Point to a Coop by Tun Razak. Evidence bukti apa? Yang menulis ini adalah bekas peguam negara, bukan pengarang surat layang. Bukti apa yang dia ada sehingga tergamak menerbitkan suatu tuduhan yang amat jelas dan nyata terhadap Bapak Pembangunan Malaysia yang mana individu itu pun tidak ada bersama kita lagi untuk menepis dakwaan tersebut. Kedua dan lebih hina, Titi menggambarkan seolah-olah Tun Razak tergamak buat apa yang didakwa Tun Tommy Thomas di atas kononnya karena Tun Razak tak sabar untuk ambil alih jawatan Perdana Menteri disebabkan beliau menghidap leukemia. Ini penghinaan yang teramat serius yang merendahkan kepribadian seorang bekas pemimpin negara. Berasaskan apa? Bukan berasaskan bukti tetapi prejudis yang tebal. Ketiga, insiden 13 Mei ini detik hitam yang masih menjadi perkara sensitif. Harus ditulis dan dirujuk dengan penuh bertanggung jawab. Apatah lagi selaku seorang bekas peguam negara. Bila menulis, Why did Mele Yud Brandising Parag turn a Chinese? Adakah itu bertanggung jawab? Adakah itu cara seorang yang kononnya mementingkan kehromanian antara kaum pada tahun 2021? Begitu mudah menyingkap insiden 1969 dengan bahasa dan penulisan yang sebegitu mudah dan simplistik menuding jari kepada satu pihak. Ini belum lagi menyentuh apa yang ditulis dan cuba disampaikan berkenaan pembunuhan Al-Tantuya yang mana Datuk Seri Najib Razak telah mengumumkakan surat tuntutan. Belum lagi menyentuh apa ditulis berkenan pegawai pejabat peguam negara yang pada pandangan saya disifatkan oleh Tommy Temer sebagai peguam-peguam tidak berdaya maju dan selera makan gaji dan pencen. Ini belum lagi menyentuh apa yang ditulis berkenan UMNO di mana Tommy Temer bukan sekadar mengkritik individu tetapi mencemuh seluruh institusi UMNO itu sendiri berkali-kali dalam bukunya. Belum lagi menyentuh rahasia yang dibongkar dan ditelanjangkan dengan tafsiran-tafsiran peribadi tertentu. Hubungan Tun Mahathir dan Anwar Ibrahim soal perjumpaan dalam Istana Negara soal perbualan antara Tommy Temer dan Tun Mahathir sewaktu menjadi Perdana Menteri Interim semua yang patut menjadi sulit diceritakan terbuka. Inikah stander bekas peguam negara? Saya membayangkan Tommy Temer akan mengatakan apa yang ditulis adalah pandangan dia. Mungkin dia berpandangan bahwa dia ada hak kritik dan hina sesiapa sahaja baik yang hidup atau sudah meninggal dunia. Benar, ada pandangan yang bebas dikemukakan oleh sesiapa seperti posting ini. Pandangan saya berdasarkan apa yang ditulis oleh Tommy Temer bukan berdasarkan kabar angin atau prejudis. Tetapi Tommy Temer pada tahu ada perkongsian yang mengundang tindakan bawah sistem perundangan dan ada pandangan yang kalau tak menyelahi undang-undang pun amat tak sesuai datang dari seorang bekas peguam negara. Saman dan laporan polis sama ada soal saman malu, pelanggaran akta rasia rasmi, jenayah fitnah atau apa sahaja yang ditentukan kelak oleh proses perundangan tetap akan berjalan. Sambil ia berjalan, saya pula beri pandangan kepada Tommy Thomas. Satu perkara hampir pasti. Dengan buku Anda, Anda bukan hanya telah menghina ramai pihak malah menghina institusi peguam negara yang Anda sendiri pegang suatu ketika dahulu. Jangankan mahu menutup kegagalan sewaktu jadi peguam negara. Mungkin buku ini juga antara kegagalan paling besar Anda sehingga saat ini. Ditulis oleh Sahril Hamdan merupakan ketua penerangan UMNO. Sumber daripada Malaysia Kini. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. sub indo by broth3rmax